HANDSBALL PAK! HANDSBALL! HANDSBALL! ANJING PACA MACO! Seperti janji gue bahwa kita akan menghabiskan bulan April, semua fixturesnya di bulan April ya, di episode kali ini Rencananya laga yang akan gue mainkan adalah laga utama, yaitu lag kedua Liga Champions melawan FC Porto Kita akan bertandang ke markas Porto, kemudian kita akan menghadapi West Ham United di semifinal Liga Champions Kalau nggak salah di Wembley ya, lihat dulu deh, nggak ada keterangan sih Kalaupun nggak di Wembley ya, kita akan menghadapi West Ham di London Stadium teman-teman Kemungkinan besar Brighton dan Newcastle yang akan gue sim, tapi kita balik lagi, kita lihat perkembangannya seperti apa Jadi sekarang kita akan langsung saja menuju ke persiapan melawan Brighton teman-teman, let's go Ada sedikit masalah kebugaran pemain ya, karena kita bermain di Porto kemarin Beberapa pemain inti cukup lama kita mainkan, jadi ya kayak Kobi Mainu, Alvarez, Lesas, Staminanya habis Aid Nuri kebetulan karena dia harus menjalani hukuman setelah Kartu Merah di pertandingan sebelumnya ya Di episode sebelumnya tuh lawan apa sih dia Kartu Merah, gue lupa gitu Nah ini adalah pertandingan tandang, gue mau lihat apakah kita bisa dapet clean sheet Ini akan gue quick sim ya, apakah kita akan dikasih clean sheet oleh AI teman-teman Aduh please lah, semoga lah Yes, clean sheet cok Akhirnya, jadi udah ada 3 clean sheet di pertandingan tandang nih Lumayan Hannibal Maybring ngegolin lagi Luar biasa, keren Ya tiba waktunya kita berhadapan dengan Porto di markas mereka Surprisingly ternyata mendapatkan lisensi ya, stadiumnya Estadio do Dragao Ya, dengan agregat kita berhasil unggul 4-2 Langsung aja kita menunjukkan pertandingannya Semoga gue bisa mendapatkan clean sheet di pertandingan ini Gue akan berusaha keras untuk mendapatkan clean sheet 2 lagi Untuk bisa memenuhi objektif yang ditentukan oleh board di musim ini ya 5 clean sheet di pertandingan tandang Sulit sekali bung dengan level yang seperti ini ya Sangat sulit Menang bisa, clean sheet itu lain cerita teman-teman Uh, pelatihnya Sergio Concesao ya Buat teman-teman yang nonton bola di era 90-an akhir dan di awal 2000-an ya Sergio Concesao ini dulu pernah menjadi pemain sayap di Lazio Di Parma, di Inter juga ya Kalau nggak salah ya, Concesao ya Gue lupa deh Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja menuju ke pertandingannya Ini akan menjadi pertandingan highlight teman-teman ya Selamat menyaksikan Let's go kita menuju pertandingannya Berbahaya, Bu Nice, Alvarez Kita coba counter-attack ya Greenwood, come on Uh, bagus banget cuy obrannya Gila Gila Ini Ah, goal yang pasti-pasti aja lah Karena instruksinya berikan bola kepada Koalzik Berikan bola kepada Koalzik Oke, nice Dihadang lagi Koalzik Gantian Oper Uh, nice Ada Garnaccio Ah, aduh Baik sekali Baik sekali Awas, offset Awas, offset Aduh Ke atas dulu Ini si Iya Greenwood Greenwood Seperti ular Anjing, tiang lagi, Cok Kita coba dari sini Kita Ah, gila Sebuah goal yang sangat indah Buh Hannibal Maybe Hati-hati Aduh Gagal kan Cleanseed Itu sepele banget Coy Ah Ayo, Peterson Peterson Aduh 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 Umpan manis Kepada Greenwood Bung Umpan manis Umpan manis Ah Bagus 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 Itu Itu Cong Itu Cong Nah Cong Yes Nice Contr attack lagi Contr attack lagi Cong Good Nice 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 Itu Ih, bagus banget Ngolong coy Ngolong Bruno Fernand Mencetak goal ke Porto Dulu dia Jangan lupa bermain di Sporting Lisbon Yang notabene adalah Rival dari Porto Dan berhasil mencetak goal cantik Dengan outside foot Prasad Nice 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 Sebuah pergerakan Yang cukup cantik Tadi ya Bruno bisa ke lagi Ah Ah Cong Ah Aduh Satu lolos Kita ke final Keren sih Kalau misalnya kita ketemu Sama Sporting Lisbon Keren By the way Sporting Lisbon Di leg pertama Itu berhasil mengatasi Arsenal 2-1 Kalau gak salah ya Jadi Klub Portugal Dan klub Inggris Bertemu di perempat final Bung ya Dan kita lihat Apakah Jangan-jangan yang gue takutin nih Kalau ketemu Arsenal Di semifinal Liga Champions Aduh Momok banget cuy Musim ini Gila loh Dibantai terus Gita Arsenal Seru banget cuy itu Lawan sudah ditentukan Kita akan kembali Menghadapi wakil dari Portugal Dan kita akan menghadapi Klub mantan Bruno Fernandes ya Bruno Fernandes itu Direkrut oleh Manchester United Di tahun Pertengahan 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 2019 Kalau gak salah ya Di transfer window kedua Dari Sporting Lisbon Sementara itu Di bracket yang lain Paris Saint-Germain akan melawan AC Milan Siapapun pemenangnya Akan menjadi berat Buat kita Ini gak sembarangan Tapi gue berharap Di final kita ketemu Sama Paris Saint-Germain Supaya kita bisa bertemu lagi Dengan McTominay dan Anthony Yang mana ada wacana Dari Bungski Emanuel Bahwa Gue diminta untuk Mendatangkan kembali Scott McTominay Ke Manchester United Oke Sekarang kita sebelum Memikirkan terlalu jauh Kemana-mana Sekarang kita ke semifinalnya PLA FE dulu Kita harus segera memastikan diri Untuk lolos ke final Di kompetisi ini Let's go WCM United akan menurunkan Squad utamanya Tentu saja ya Karena ini adalah semifinal PLA FE Mereka tentu saja ingin memenangkan Pertandingan ini teman-teman Dari 5 pertandingan terakhir Mereka hanya kalah sekali 4 kali menang Rating juga cukup bagus Pemain-pemainnya cukup berbahaya Terlihat sebenarnya Seperti tim yang sederhana Namun jangan lupakan WCM adalah tim yang selalu Menjadikan Apa namanya Menjadi batu Sandungan kita teman-teman Jadi sekarang kita akan langsung Menuju ke persiapan tim kita Khusus laga ini memang Sudah gue persiapkan Untuk tim inti bermain Melawan WCM United teman-teman Tapi sebelum kita mulai Ini aduh Untung gue lihat dulu Kita harus change kit ya Gak mungkin bajunya kayak gini kan Gak mungkin Nah ini baru Oke Tim inti yang akan turun Melawan Squad WCM United Dan ternyata Kita main di Wembley Stadium Itu artinya Kayaknya gak home away ya Gak dua kali ya Di semifinal sekali Abis itu kita langsung ke final Sementara di bracket yang lain Ada Brentford Melawan Brentford Melawan apa ya Lupa gue Ya oke Tanpa menunggu berlama-lama lagi Kita langsung ke pertandingannya Selamat menyaksikan Disiarkan langsung Dari Stadion Wembley Di Inggris Teman-teman Let's go Bagus Alvarez Berikan operan kunci Berikan operan kunci Nice Masih banyak musuh disitu Der Hancurkan Bruno 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 Mengoper kepada Kowalzik Mencari ruang Kowalzik nahan bola Kowalzik memberikan operan Bruno Fernandes membuat gol Luar biasa sekali Bung Kowalzik kosong tuh Ih cakep banget Cakep banget Ya 2-0 ya Kesedihan yang mendalam Bagi West Ham Ya Dua kali dibobol Kowalzik satu asis Dan satu gol Bung Luar biasa Ih Manja sekali Ih Uh Dir Uh gila Gak ada ampun Kowalzik dua asis Sengaja memang gue pengen Memberikan gol kepada Garnaco ya Eh Jangan Ih Gila Aravena Bisa gitu Golnya ya Bisa begitu Golnya Dikasih kesempatan Satu Emang sih Gila nih Nice Bruno Sebuah intercept Yang cukup baik Kowalzik Wah gila Dari sini Aduh Bagus 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 Itu Hajar Ya Gila Berbahaya Aduh Terima kasih Sanderson Awasi Bung Awasi Bung Firman 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 Sya Tiga Dua ya Secercaharapan Bagi WSM Luar biasa Memang ini Semi final Ini Aduh Gila Gila Dari sini Aduh Operan Bagus Operan Bagus Bruno Venas Goli lagi Gila 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 Yang Ngasih Asus Bishop Back Sayap Bagus Banget Lagini Havers Aravenya Aravenya Berbahaya Bung Aduh Kurang Tenang Tadi Bung Firman 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 Eh Kok seri sih Gua kira masih tiga sama Empat tiga Iya Wah Gila Nih Buset Bisa Gitu Coy Bisa Bisa Aduh Terima kasih Henderson Gila Gila Kita Udah Unggul Tiga Kosong Tadi Kenapa Jadi Empat Tiga Begini Handsball Pak Handsball Handsball Anjing Patsama Cok Aduh Dari corner Lagi dua-duanya Asuh Berbahaya Aduh Hampir aja Hampir 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 Masih bisa nih Itu Nice Ayo Cong Ayo Cong Anjing Prasad Aduh Ah Extra Extra Hard Time Cok Udah Menang Tiga Kosong Bagus Banget Lagi Bagus Banget Aduh Terima kasih Henderson Buset Dah Good Good Cong Do your Thing Ayo Good Nice Nice Pastikan Cong Pastikan Cong 5-4 Skornya Kalau kata Bungi Manuel Kayak skor Futsal Gila Wah Peterson Peterson Ajar Peterson Idi Kai Havers Dikeluarin Masalahnya Di Akhir Babak Kedua Jadi Di Apa Namanya Di Extra Time Babak Pertama Mereka Nggak Berkutik West Ham itu Nyawanya Ada di Kai Havers Coy Di Universe ini Kehilangan Kai Havers Udah Bagus Alvarez Masih bisa Nggak nih Counter Attack Ah Udah selesai Gila Harus Harus Deg-degan Coy Tapi beruntung Beruntung West Ham itu Ngeluarin Kai Havers Selamat David Moyes Selamat Selamat Atas menjadi Pecundang Di pertandingan Kali ini Ini adalah Pertandingan Terakhir Di Bulan April Teman-teman Kita akan Berhadapan Dengan Newcastle United Anehnya Anthony Nusa Tidak Dipasang Menjadi Starter Cody Gakpo Juga Tidak Dipasang Menjadi Starter Biasanya Cody Gakpo Yang bikin Gara-gara Kalau Lawan Kita Ini Tim Yang Sebenarnya Bagus Mereka Berhasil Menjadi Juara Di Liga Inggris Di musim Kelima Mereka Setelah Takefusa Kubo Pindah Ke Kubo Newcastle United Tapi Ini Komposisi Yang menurut Gue masih bisa Diatasi Dan terutama Nanti kita akan Memberikan Pertandingan Ini Kepada AI Teman-teman Semoga saja Kita bisa Mendapatkan Cleanseed Di pertandingan Ini Seluruh Pemain inti Kanan Gue turunkan Kecuali Aid Nuri Memiliki Masalah Dengan Kebugaran Lesas Tapi Lesas Akan Tetap Gue Pertahankan Fernandez Masih Masih Oke Manageable Dengan Stamina Seperti Jadi Langsung Saja Kita Menuju QuickSIM Sam James Park Berikanlah Saya Keberuntungan Semoga Cleanseed Please Aduh Cleanseed Dua Sama Dua Sama Hannibal Mebrie Ngegolein Lagi Bruno Fernandez Dan Hannibal Dua Orang Playmaker Kelas Dewa Seri Oke Gak 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 Ini adalah Kelas main Sementara Kita sudah Memasuki Pekan Ke 33 Itu Artinya Tinggal Lima Pertandingan Lagi Lima Pertandingan Lagi Selesai Kita Akan Memastikan Apakah Kita Akan Bisa Menjadi Juara Liga Inggris Atau Engga Sementara Kita Selisih 10 Poin Dengan Arsenal Manchester City 62 Artinya Selisih Berapa Poin 17 Poin 17 Poin Kalau Misalnya City Main 34 Jadi 65 Masih 14 Poin Masih 14 Poin Arsenal Gila Yang tadinya Ada di Peringkat 13 Sekarang Peringkat Kedua Mepet 10 Poin Artinya 3 Pertandingan Kalau Misalnya Kita Kalah Berturut Dan Dia Menang Berturut Arsenal Bisa Menyalip Kita Tapi Kayaknya Itu Gak Akan Terjadi Dan Sebelum Itu Sebelum Gue Mengakhiri Ini Marilah Kita Melihat Kesempatan Kita Di Kompetisi Lainnya Kita Masih Ada Sisa Di Liga Inggris FA Dan Apa Namanya Liga Champions Di FA Kita Akan Bertemu Dengan Brentford Di Final Tanggal 1 Juni 2030 Sementara Itu Di Champions League Tadi Kita Lihat Kita Akan Bertemu Dengan Sporting Lisbon Di Final Nanti Kalau Misalnya Kita Menang Kalau Menang Tapi Kalau Lawan Sporting Harusnya Bisa Gue Megang Paris Saint Germain Gue Pengen Banget Final Emulon Paris Saint Germain Paris Saint Germain adalah Tim Yang Pernah Kita Kalahkan Beberapa Kali Di Musim Sebelumnya By the way Buat Yang baru Dateng Ini Musim Ketujuh Serial Homeground Rebuild Kita Akan Bermain Sampai Tamat Sampai Katanya Sampai Dengan Season Ke 10 Dan Gue Pengen Banget Ketemu Sama Jermain Lolos Ya oke Sampai Disini Aja Kita Akan Ketemu Lagi Di Episode Selanjutnya Thank you Yanwar Out